Hei 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 Nah jadi gini teman-teman Dulu sebelum SX rilis Jadi simpennya di kamar kan Ini kan prototipe Sedangkan Alat-alat kerja semuanya kan di Tempat kerja dong, ruang kerja Jadi ini di kamar tidurnya si SX Di kasus dulu tuh Kasusnya begitu, jadi biar ada tamu tuh Tetep gak keliatan si SX nya Nah gini teman-teman Dulu awalnya gak sengaja Gimana caranya Biar semuanya connect Komputer Khususnya di OS Mac OS ya, iMac ataupun Macbook Jadi Dulu tuh pikirin, ngakalin gini Gimana caranya si Macbook atau si laptop ini Connect sini, menggunakan kabel Printer ini kan, 2 OS USB 2 OS Ke si laptop Nah, sedangkan waktu itu ini di kamar Kenapa di ruang kerja nih Ini posisi di kamar Gimana caranya biar connect Sedangkan Kalau menggunakan kabel printer Panjang banget Berapa meter gitu Nah, jadi akhirnya gak sengaja Menggunakan network Gitu Hasil dari sini Kita setting networknya Samakan portnya Ke si komputer Gitu, jadi Kita coba hasilnya Wah, itu ya gak sengaja Lihat Ya, tahun 2019-an berat ya Nah Itu DAW-nya Yang di komputer Kita koneksikan ke Network ya Network si Ini Laptop Gitu Nah, kita coba hasilnya Sama sekali gak ada latensi Karena disitu pun ada Ada keterangannya Sama sekali gak ada Latensi No latensi malah gitu ya Nah Oke Tutorialnya gampang banget Nanti Bakal dibikin deh Tapi khusus buat macOS ya Gak tau di Windows Bakalan bisa apa enggak gitu Jadi intinya gini Gak perlu kita membeli Apa namanya itu Ada kan alatnya itu Midi Apa gitu Eh, lupa namanya Kayak router Semacam router gitu Itu harganya gak ada yang murah Sama sekali Paling murah Kalau gak salah 900 ribu Paling murah Nah, jadi ini khusus MacOS Terus menggunakan Network Gitu Ada kok fiturnya Dari bawaannya ya Dari bawaan macOS Masing-masing Dikoneksikan yang sama Mau jalur Wifi pun Bisa Tanpa ada latensi Sama sekali Oke Sekian Terima kasih teman-teman Bakal Dibuatkan nanti Tutorial Dibuatkan nanti